Pendekar laknat jelit sepuluh. Apapun juga dan tak peduli engkau hendak pergi kemana, aku tetap ikut. Sampai kita nanti keseberang laut menjumpai suhu kata Mawar Putih. Siauliong terpaksa mengiakan. Dilihatnya orang-orang yang berada dalam hutan itu menumpahkan perhatian ke arah api yang sedang berkobar di atas gunung. Mereka tak mempedulikan gerak-gerik Siauliong dan Mawar Putih. Berkata pula Mawar Putih, mulai saat ini aku menurut saja apa perintahmu. Apakah kita akan berangkat sekarang? Siauliong tertawa hambar, menarik Mawar Putih terus diajak lari ke arah kiri. Saat itu api makin berkobar besar. Lembah semi seolah-olah terbungkus oleh gumpalan asap tebal. Tak dapat disangsikan lagi, gunung itu pasti akan gundul. Adakah pembakaran itu akan dapat menjalar ke dalam lembah semi atau tidak? Tapi sekurang-kurangnya iblis penakjub dunia tentu akan getarnya alinya. Dan lembah semi pun akan terpencil menjadi semacam pulau tersendiri. Dengan begitu mudahlah dikurung dari segenap penjuru oleh barisan orang gagah yang dipimpin Cheng Hai Totiang. Apa yang dikatakan Lu Buki tadi memang benar. Sepanjang jalan, Siauliong melihat rombongan orang-orang Ang Cekpang, Gobi Pei, Tiam Jong Pei dan Jitok Kau mengatur barisan dengan ketat. Seolah-olah merupakan tembok manusia mereka bergerak dengan rapi. Baik melepas api. Melakukan penyelidikan, penjagaan dan pekerjaan koordinasi satu sama lain. Agaknya Cheng Hai Totiang memang sudah memberitahukan kepada sekalian rombongannya tentang ikut sertanya pendekar laknat membantu gerakan mereka, maka walaupun tanpa membawa pertandaan apa-apa, hanya dengan melihat wajahnya saja, orang-orang itu sudah mengetahui pendekar laknat dan membiarkan dia berjalan. Tak berapa lama, tibalah Siauliong dan Mawar Putih ke tempat penjagaan yang dijaga oleh anak buah Kepang. Ternyata tempat itu terletak di samping kanan barisan pohon bunga, di belakang lembah. Cuk Yokong tampak bersemangat sekali memimpin orang-orangnya, menebang pohon dan mengangkuti batu, melepas api membakar gunung. Mereka terkejut serta melihat Siauliong dan Mawar Putih muncul. Menurut anggapan Tuk Yokong, darah itu mempunyai hubungan istimewa dengan Chou Su Yakei Pang yakni Kongsun Leong. Sudah tentu mereka heran melihat Mawar Putih muncul, padahal jelas Kongsun Leong masih belum ketahuan hasilnya dalam lembah. Dan masih ada sebuah hal yang membuat Tuk Yokong tak habis mengerti. Ketika kemarin malam pendekar laknat berbaku hantam dengan Lem Hei Sin Ni, jelas dilihatnya pendekar laknat telah menggunakan ilmu pukulan Tai Siang Chiang. Padahal ilmu pukulan itu adalah ajaran dari ajaran pengemis Tengkorak Song Taikun. Pengemis Tertaya Tio Taitong dan kedua pengemis Pincang segera menghampiri ke belakang Tuk Yokong. Mereka memandang Sio Leong dan Mawar Putih dengan penuh keheranan. Pendekar laknat, tegur Tuk Yokiong dengan menekan keheranan. Sio Leong cepat membalas hormat, semalam aku minta tolong padamu untuk membelikan obat, entah apakah. Tuk Yokiong cepat menyambuti, malam itu juga telah kusuruh orang untuk membelikan ke Sio Chiu, ia kerutkan. Dahi, katanya pula, mungkin segera datang. Sio Leong mendesah lalu melanjutkan langkah ke muka. Di sebelah muka situ merupakan daerah barisan pohon bunga yakni satu-satunya jalan keluar masuk lembah semi. Di sebelah muka barisan pohon bunga itu dijaga oleh para imam tua yang mengenakan jubah warna kuning, menyanggul pedang di punggung. Ternyata mereka adalah rombongan murid Gun Lun Pei yang dipimpin sendiri oleh Ceng Hai Totiang. Ceng Hai Totiang yang berperawakan tinggi kurus itu sedang berdiri di muka barisan pohon bunga. Di belakangnya dikawal oleh lima imam kecil menyanggul pedang. Sio Leong dan Mawar Putih segera menghampiri. Ah, pendekar laknat benar-benar menepati janji. Seru. Ceng Hai Totiang seraya memberi salam. Kemudian ia memandang Mawar Putih, bertanya, dan ini. Tanda petik. Nona Putih, Mawar Putih, kenalan lama, buru-buru Sio Leong menyambutinya. Lalu tertawa. Sambil mengurut jenggotnya, Ceng Hai Totiang pun tertawa, sungguh mengharukan sekali bahwa Nona Putih yang masih muda belia, bersedia ikut juga dalam gerakan membasmi kaum Durjana. Ah, Totiang keliwat memuji, Mawar Putih merendah lalu tersenyum kepada Sio Leong. Tetapi pemuda itu batuk-batuk dan cepat palingkan muka agar jangan sampai ketauan Ceng Hai Totiang. Saat itu hutan di sekeliling lembah sudah terbakar hanya barisan pohon bunga di muka lembah itu yang masih utuh. Sejenak merenung, berkatalah Ceng Hai Totiang, mulut lembah, amat sempit sekali. Hanya dapat untuk seorang berjalan. Rasanya lebih baik mengambil jalan dari belakang lembah. Sio Leong membenarkan. Ceng Hai Totiang segera suruh seorang imam kecil untuk memberitahukan kepada bagian penghubung. Semua pemimpin rombongan supaya datang ke situ untuk berunding. Tak berapa lama dari kepergian imam kecil itu, para pemimpin dari rombongan partai-partai datang bersama jago-jagonya yang tangguh. Tak kurang dari seratus orang jumlahnya. Kebanyakan mereka memang tak kenal dengan pendekar laknat. Tetapi menilik dandanan Sio Leong yang aneh itu, mereka dapat menduga tentulah pendekar laknat. Menolong Tsu Haun Ki, Tigong Tai Su dan beberapa tokoh sehingga bentrok dengan iblis penakluk dunia serta Lem Hei Sin Mi, cepat sekali membuat pendekar laknat dipuja oleh seluruh orang gagah yang ikut dalam gerakan menyerbu lembah semi itu. Setelah para tokoh-tokoh mengambil tempat duduk, maka berkatalah Ceng Hai Totiang dengan nada serius, setelah api padam, rintangan di sekelih lembah semi menjadi lenyap. Kedua nurjana itu hendak menyerang dari sebelah mana, kita tetap dapat mengetahui. Tanda petik. Ceng Hai memandang ke arah hadirin, lalu melanjutkan pula, kedua suami istri itu licin sekali. Entah siasat apa yang hendak mereka gunakan nanti tetapi yang jelas kita tentu akan menghadapi suatu pertempuran yang menentukan mati atau hidup. Kembali ketua dari Kun Lun Pei itu berhenti mengurut-urut jenggotnya. Kemudian menyambung, menurut ematku, betapapun tinggi ilmu hitam dari kedua suami istri itu, tetapi rasanya mereka tentu takkan menyerang keluar. Mereka tentu hanya mengandalkan pada keadaan berbahaya dari lembah untuk menghadapi serbuan kita. Menilih keadaan itu, ku putuskan untuk mengambil jalan dari belakang lembah saja. Tetapi kita gunakan api untuk menyerang masuk. Hancurkan setiap perintangan dan alat-alat jebakan dalam lembah itu. Sekalian hadirin berdiam diri. Beberapa saat kemudian, Toh Hun Ki melangkah maju ke muka Ceng Hai Totiang, memberi hormat berkata, usaha terakhir untuk menghancurkan sarang. Durjana, terletak di tangan Totiang. Silahkan saja Totiang memberi perintah. Para hadirin di sini tentu akan menurut. Ketua Kong Tong Pei itu sejenak memandang sekalian hadirin. Tampak sekalian pemimpin Partai Persilatan mengangguk. Tigong Tai Su dan Lubuki hampir serempak berseru, karena kami telah mengangkat Totiang sebagai pemimpin, sudah tentu kami akan mentaati perintah Totiang. Ceng Hai Totiang terhibur mendapat dukungan luas itu. Dengan tersenyum ia segera mengatur persiapan untuk menyerbu lembah semi. Diam-diam Siow Leong memperhatikan Keri Imam Tua itu mengatur barisan. Ternyata Ceng Hai merupakan seorang pucuk pimpinan yang cemerlang dan pandai. Selain dibentuknya barisan pelopor, barisan bala bantuan, induk barisan, barisan sayap kanan-kiri serta barisan untuk menjebak musuh. Barisan pelepas api kemudian regu penghubung. Pendek kata, barisan itu telah diatur lengkap dan rapi. Setelah menerima pembagian tugas, maka barisan itu pun segera mulai bergerak. Ceng Hai Totiang menghampiri Siow Leong katanya dengan palahan, barisan pohon bunga itu merupakan satu-satunya jalan di belakang lembah. Telah kuperintahkan orang untuk melepaskan api. Setelah terbakar, dapat dipastikan tentu akan terbuka jalan ke dalam lembah. Kukira iblis penakluk dunia dan dewi neraka tentu akan memimpin rombongannya keluar. Tetapi jika tidak keluar, tentulah mereka mempunyai persiapan lain dalam barisan pohon bunga itu. Ia berhenti sejenak lalu berkata pula, Saudara telah menolong Tigong Tai Su dan rombongannya dari lembah itu. Tentulah saudara kenal baik keadaan lembah itu. Mengenai barisan pohon bunga. Berkat peta pemberian Jong Leng Lo Jin, maka Siow Leong dapat mengetahui alat-alat perlengkapan lembah semi dengan baik. Maka ia pun anggukan kepala, selain tertanam puluhan ribu batang pohon bunga yang dapat menyesatkan pikiran orang, dalam barisan pohon bunga itu pun masih terdapat pula pagar harimau, pagar singa dan sarang ular, liang serangga beracun dan lain-lain. Tetapi, Siow Leong merenung sebentar lalu berkata pula, segala perlengkapan itu hanya dapat digunakan terhadap musuh yang berjumlah kecil. Kalau barisan besar seperti kali ini sama melepas api, tentulah pohon-pohon bunga itu akan musnah semua. Juga kalau dibakar dengan bahan peledak, kiranya kawanan binatang buas itu tentu akan mampus juga. Maka menurut hematku, sejenak Siow Leong memandang pada Cenghai, lalu, jika tak mengundurkan diri ke dalam barisan tujuh maut dan lembah maut, setelah barisan bunga itu dimusnahkan, kedua durjana itu tentu keluar bertempur. Cenghai toti yang mengangguk, pandangan Anda sungguh tepat. Yang kukuhatirkan adalah kekuatan kedua durjana itu. Kita belum tahu jelas sampai di mana kekuatan mereka. Jika kali ini kita kalah, dunia persilatan pasti akan menderita kewancuran. Pada saat itu api sudah mulai berkobar di tengah barisan pohon bunga. Beberapa saat kemudian Cenghai berkata, barisan bunga itu dalam beberapa waktu baru dapat musnah. Selama itu kedua durjana tentu takkan menerobos keluar. Silahkan saudara bersama Nona Putih beristirahat di hutan belakang. Memandang wajah Siow Leong, ketua Kun Lun Pei itu menambah pula, dalam pertempuran untuk menentukan mati hidupnya dunia persilatan ini, harap saudara suka membantu sekuat tenaga. Habis berkata Cenghai Toti yang hendak mengantar Siow Leong berdua ke belakang hutan tetapi Siow Leong minta imam itu tinggal di situ saja karena masih mempunyai tugas penting. Siow Leong bersama Mawar Putih menuju ke arah hutan. Di dalam hutan terdapat sebuah kemah. Beberapa imam kecil yang menjaga kemah itu, segera mempersilahkan Siow Leong dan Mawar Putih duduk di atas dua lembar permadani dan menghidangkan dua cawan teh wangi. Kedua muda-mudi itu duduk beristirahat. Dalam pada itu diam-diam Siow Leong merenung. Setelah barisan pohon bunga itu terbakar habis, tentu akan timbul pertempuran dasyat. Sekalipun Cheng Hai Toti yang sendiri yang memimpin dan hampir dikata seluruh tokoh-tokoh persilatan ikut serta dalam barisan, tetapi mengingat kedua suami istri iblis penakluk dunia itu sangat licik dan banyak tipu musliat, ia masih belum dapat memastikan apakah gerakan orang gagah itu akan berhasil. Tokoh-tokoh harimau iblis, Naga Laknek, Jong Leng Lojin dan Lem Hei Sin Mi. Jika mereka dapat digunakan oleh iblis penakluk dunia, tentulah barisan orang gagah akan menemui kesulitan besar. Saat itu Siow Leong sudah memperoleh kitab pusaka Tian Kong Pit Kip. Jika dalam saat-saat yang genting dan penting seperti kala itu ia tak dapat memberi bantuan, bukankah ia merasa malu terhadap pencipta kitab pusaka Tian Kong Sin Keng? Seketika ia kosongkan seluruh pikirannya dan mulai melakukan pernafasan sesuai dengan petunjuk dari kitab pusaka itu. Kemak ini kosong setelah Siow Leong dan Mawar Putih beristirahat, kawaran imam kecil itu pun segera mengundurkan diri keluar. Mereka hendak melihat jalannya peperangan ke lembah semi. Saat itu, pada saat Siow Leong sedang asyik melakukan penyaluran tenaga dalam, tiba-tiba ia mendengar suara mendesis tajam melayang ke arahnya. Ia terkejut. Dengan gunakan ilmu mendengar suara memberdakan arah, ia menyambar benda itu. Ah, kiranya bukan senjata rahasia melainkan secari kertas. Cepat ia loncat melesat keluar. Tetapi kecuali beberapa imam kecil yang tengah menjaga kemah itu, ia tak melihat seorang lain lagi. Terpaksa ia kembali masuk ke dalam kemah. Mawar putih menyambutnya dengan pandang penuh pertanyaan tetapi, Siow Leong tak sempat memberi keterangan. Cepat ia membuka kertas itu. Ah, ternyata tulisan dari gurunya, Tabib Sakti Jenggot Naga Kangsun Sinto. Bunyinya ringkas. Lekas mundur, jangan menyerang. Rencanakan lagi baru bergerak. Siow Leong tertegun. Ia yakin gurunya itu tak mungkin akan bergurau menggertak dengan ancaman kosong. Jika gurunya menyuruh ia mundur dan jangan lanjutkan penyerbuan, tentulah keadaan tak menguntungkan. Kemungkinan besar suami istri iblis penakluk dunia itu tentu sudah siapkan rencana untuk menghancurkan rombongan Cenghai Totiang. Ia merasa sulit. Barisan sudah mulai akan menyerang. Bagaimana mungkin diperintahkan mundur dengan seketika? Dan lagi, perintah penarikan mundur itu akan mengakibatkan turunnya semangat para orang gagah. Kemungkinan pula, akan menimbulkan pertikaian di antara sesama kawan sendiri. Pemimpin barisan orang gagah itu adalah Cenghai Totiang. Dapatkah ia menasehatkan imam tua itu untuk menarik barisannya? Ahlama Siow Leong termanggu memandang. Surat dari gurunya itu. Demikian pun mawar putih. Sekonyol-konyong di luar terdengar suara langkah orang berlari menghampiri. Dan pada lain saat terdengar suara itu bertanya kepada imam kecil penjaga kemah, adakah pendekar laknat berada di dalam kemah ini? Cepat Siow Leong melongo keluar. Ah, kiranya yang datang itu adalah pengemis tertawa Tio Taito. Dia membawa sebuah bungkusan kecil. Melihat Siow Leong buru-buru pengemis itu berkata, karena mendapat tugas untuk menyerang lembah semi maka pemimpin kami tak dapat datang kemari sendiri dan suruh aku menyerahkan obat ini. Ia terus menyerahkan bungkusan kecil itu kepada Siow Leong. Ia minta maaf kepada Siow Leong karena agak terlambat membawa pulang obat. Hal itu disebabkan karena ada beberapa macam ramuan sukar didapat. Siow Leong menyambuti obat itu seraya mengucap terima kasih tiba-tiba terlintaslah dalam benaknya apa yang harus. Dikerjakan saat itu. Ah, kemungkinan hal itu akan dapat merubah kekalahan menjadi kemenangan. Paling sedikit memakan waktu 3-4 jam lagi barulah barisan pohon bunga itu terbakar habis. Jika dalam waktu yang singkat itu, aku dapat menyelundup ke dalam lembah semi untuk membebaskan Jong Leng Lojin. Kemungkinan sebelum rombongan orang gagah menyerang ke dalam lembah, aku tentu sudah berhasil meringkus kedua suami istri Durjana itu pikirnya. Ya, hanya dengan siasat itulah kiranya ia dapat menyumbangkan tenaga kepada rombongan orang gagah. Karena sedang terbenam dalam renungan, Siow Leong tak mendengar ucapan minta diri dari pengemis tertawa Tio Taito. Setelah memasukkan bungkusan surat itu ke dalam pinggangnya ia berpaling ke arah Mawar Putih, harap adik suka menunggu di sini, aku hendak mengantarkan obat ini. Setelah itu barulah kita pulang ke seberang laut. Selesai memberi pesan, Siow Leong terus berputar diri dan pergi. Sudah tentu Mawar Putih terkejut dan buru-buru menghadangnya, hendak kemana engkau? Menyerahkan obat kepada Tigong Taisu. Karena tak biasa bohong, maka wajah Siow Leong tersipu-sipu merah. Untung ia mengenakan kedok muka sehingga tak dapat dilihat Mawar Putih. Bukankah hal itu dapat menyuruh orang lain yang mengantarkan Mawar Putih deliki matuk kepadanya? Obat ini amat berharga dan sukar dicari. Jika sampai hilang, Mawar Putih mendengus dingin, jangan harap engkau dapat mengelabungi aku. Kalau mau pergi, aku tetap ikut. Siow Leong terpaksa tak dapat berbuat lain kecuali menghela nafas panjang. Terpaksa mengajak darah itu keluar dari kemah dan membeluk ke samping kanan. Oleh karena sudah paham keadaan lembah itu maka Siow Leong tak ragu-ragu lagi. Saat itu rombongan orang gagah sudah berpusat di luar barisan pohon bunga yang terletak di belakang lembah. Penjagaan di sepanjang tempat yang dilaluinya, dijaga ketat oleh anak buah partai-partai persilatan. Karena lari pesat, tak berapa saat tiba lah Siow Leong di muka jalanan rahasia ke dalam lembah semi. Semak pohon yang menutup mulut jalan, saat itu sudah terbakar habis. Tetapi karena terowongan gua itu rendah sekali, Siow Leong sukar mencari jalan. Siow Leong berputar tubuh tertawa masam, ujarnya, Memang kepergianku ini amat berbahaya sekali tetapi pun amat penting sekali bagaimanapun, aku harus menempuh. Bahaya itu. Mawar putih kerutkan dahi. Tetapi ia menyadari bahwa percuma saja ia akan mencegah pemuda yang keras kepala itu. Maka sengaja ia tertawa, bukan maksudku hendak mencampuri urusanmu. Tetapi, janganlah engkau meninggalkan aku seorang diri. Habis berkata darah itu terus menerobos ke dalam terowongan rahasia itu. Karena terowongan itu melalui tempat yang sedang dilanda kebakaran besar maka terowongan itu pun amat panas sekali. Ditambah pula dengan hawa lembab bercampur bau busuk, setelah berjalan beberapa langkah saja, Mawar putih rasakan kepalanya pesing, perut mau tumpah. Siow Leong tak tahan melihat kelambatan langkah Mawar putih. Cepat ia mendahului di muka. Sambil menutup hidung, ia berjalan bersama darah itu. Terowongan lembab basah dengan air sumber gunung. Tanahnya makin berlumpur sehingga sukar dilalui. Beberapa kali Mawar putih hampir tergelincir jatuh. Pakainya kotor berlumpuran lumpur. Tetapi sedikitpun ia tak mengomel. Dengan tubuh terhuyung-huyung, ia kuatkan diri berjalan di samping Siow Leong. Kurang lebih setengah jam, mereka tiba di mulut lembah maut. Tetapi kedaan pintu lembah itu gelap karena ditutup oleh batu besar. Diam-diam Siow Leong menimang. Tempo hari ia menolong Toh Hun Ki dan kawan-kawannya dengan mengambil jalan dari mulut terowongan, tentulah hal itu sudah diketahui oleh San Beng Kisu, iblis penakluk dunia dan anak buah lembah maut. Oleh karena itu maka pintu terowongan ditutup dengan batu dan kalau saat itu gerak-geriknya diketahui orang. Lembah semi tentu celakalah. Tak mungkin ia dapat melintasi barisan tujuh maut untuk menolong Jong Leng Lojin. Setelah merenung beberapa saat, ia membisiki beberapa patah kata ketelinga Mawar putih. Setelah itu ia kerahkan. Penaga dalam lalu mulai mendorong batu penutup pintu terowongan itu. Batu besar berderak-derak bergerak keluar. Selekas batu itu menggelinding keluar, Siow Leong cepat loncat keluar. Ah! Ternyata dogaannya benar. Dua samping pintu terowongan telah dijaga oleh empat orang berpakaian hitam. Mereka terkejut ketika melihat pendekar laknat muncul. Siow Hang tak mau membuang waktu. Dengan kedua tangannya ia gunakan jurus, angin meniup daun berhamburan, menyerang keempat penjaga. Tiga orang baju hitam meremuk tulangnya. Tanpa dapat menjerit, mereka rubuh binasa. Yang seorang rupanya agak jerdik. Pada saat Siow Leong menghantam ketiga kawannya, ia loncat melarikan diri sembari siapkan panah api untuk memberi tanda kepada markas. Siow Leong terkejut. Jika orang itu sampai dapat melepaskan panah api, tentulah iblis penakluk dunia dan rombongan anak buahnya akan menyerbu ke situ. Dengan gerak harimau lapar menerkam mangsa, ia loncat membayangi orang itu. Sebelum orang itu berhasil meluncurkan panah api, baunya sudah dapat dicengkeram Siow Leong. Orang itu menjerit ngeri lalu terkulai ke tanah bersama anak panahnya. Siow Leong masih belum puas. Ia tutup tiga buah jalan darah maut pada tubuh orang itu. Sesaat kemudian ia merasa menyesal juga karena telah membunuh empat jiwa. Saat itu mawar putih pun sudah keluar terowongan. Pakainya berlumuran lumpur, tubuhnya mandi keringat. Untunglah karena terlindung oleh jajaran gunung, maka lembah maut itu tak menderita kebakaran. Hanya saja asap api itu mengerumun penuh dalam lembah, ditambah pula dengan tebaran kabut, lembah itu seolah-olah tertutup oleh lautan asap tebal. Hal itu malah menguntungkan Siow Leong karena jejaknya tentu sukar diketahui orang lembah semi. Siow Leong tak mau membuang waktu lagi. Sebelum kebakaran pada barisan pohon bunga itu padam, ia harus sudah dapat membebaskan Jong Leng Lojin. Segera ia menggandeng tangan mawar putih lalu melintasi lembah yang penuh dengan hutan pohon dan lautan batu-batu aneh. Berkat peta dari Jong Leng Lojin dan pula tempoh hari ia pernah memasuki lembah itu untuk mencari jejak mawar putih, maka saat itu ia sudah faham akan keadaan lembah. Tak berapa lama dapat ia mencapai titik jalan yang menghubungkan lembah maut dengan barisan tujuh maut. Tanpa membuang waktu lagi, Siow Leong terus ajak mawar putih menyusup ke dalam terowongan di bawah tanah yang panjang dan dalam itu. Saat itu agaknya mawar putih kumat lagi tabiatnya yang manja. Sambil menarik lengan baju Siow Leong ia berseru dengan nada berriba, Engkau Leong, apakah yang hendak engkau lakukan? Terowongan ini penuh dengan alat jebak kau rahasia. Apakah engkau hendak mengantar jiwa? Siow Leong berhenti, menghela nafas menatap wajah darah itu, memang kita sedang menempuh bahaya. Tetapi mudah. Mudahan langkah kita ini dapat menghentikan pertumpahan darah di dunia persilatan, menyelamatkan beribu jiwa. Tentang alat-alat rahasia yang memenuhi terowongan ini. Tanda petik. Ia berhenti dan tertawa, kini bagiku, tempat itu tak ubah seperti jalan besar yang kuan saja. Mawar putih memandangnya dengan heran tetapi tak mau bertanya apa-apa lagi. Darah itu sudah percaya penuh kepada Siow Leong. Walaupun tahu bahwa pemuda itu sedang menepuh jalan maut, namun Mawar putih tetap mengikutinya tanpa ragu-ragu. Siow Leong merabah bungkusan obat yang disimpan dalam pinggang bajunya. Ia hendak berjalan tetapi berhenti lagi. Teringat ia ketika bertemu dengan Jong Leng Lo Jin, ia tidak menyamar sebagai pendekar laknat. Jika saat itu ia masih menyamar sebagai pendekar laknat, bukankah akan menimbulkan kecurigaan orang tua itu? Segera ia melepas kedok muka dan pakaian penyamarannya. Setelah itu baru ia ajak Mawar putih lanjutkan perjalanan. Saat itu ia tiba di dinding batu yang cekung ke dalam. Tetapi apa yang dilihatnya dalam ruang itu, membuatnya terkejut sekali. Ruang itu kosong melumpong. Jong Leng Lo Jin lenyap. Rantai besi yang mengikat kaki orang tua itu kutung menjadi dua dan berhamburan di tanah. Rupanya telah dipapas dengan pedang pusaka yang amat tajam. Di sekeliling ruang, tak terdapat jejak yang mencurigakan. Siow Leong menimang. Menilik rantai besi yang putus itu, kemungkinan besar Long Leng Lo Jin tentu ditolong orang. Tetapi orang tua yang begitu sakti kepandainya, pun tak mampu memutuskan rantai borgolannya. Lalu siapakah tokoh yang begitu sakti dan memiliki senjata begitu tajam hingga dapat memutuskan rantai borgolan itu? Pikiran Siow Leong melayang lebih jauh. Menurut tanggapannya, hanya dua orang yang ada kemungkinan telah menolong Jong Leng Lo Jin. Kesatu, gurunya sendiri ialah tabib sakti jenggot Naga Kongsun Sinto. Dan yang lain adalah Randa Busan. Tetapi Siow Leong tetap bersangsi. Karena ditilik dari sudut manapun, kedua tokoh itu tak mungkin dapat mengetahui tempat rahasia itu dan menolong Jong Leng Lo Jin. Ah, lalu siapakah orang itu? Tiba-tiba bulu kuduk Siow Leong meremang tegang. Ia mencemaskan kemungkinan yang ketiga. Jika kedua suami istri Durjana itu dapat memenjarakan Jong Leng Lo Jin di situ, tentulah mereka mampu juga untuk melepaskan orang tua itu. Dan kemungkinan itu memang bukan mustahil. Untuk menghadapi serangan besar-besaran dari rombongan Ceng Hai Toti yang kemungkinan iblis penakluk dunia hendak menggunakan orang tua itu untuk menghadapi mereka. Menurut perhitungannya saat itu sudah hampir sejam lamanya barisan pohon bunga dilanda api. Dua jam lagi, setelah api padam, rombong Ceng Hai Toti yang tentu akan menyerbu dan tentulah akan terjadi pertempuran yang dasyat dan mengerikan. Siow Leong makin gelisah tetapi tak dapat menemukan suatu akal. Akhirnya ia memutuskan, karena sudah memasuki tempat itu, lebih baik ia mengadakan penyelidikan seluas. Luasnya. Maka ia segera ajak Mawar Putih lanjutkan perjalanan menyusup terowongan di bawah tanah itu. Pintu keluar dari terowongan itu sebagian dibuat orang sebagian memang berasal dari gua alam. Letaknya persis di muka barisan tujuh maut. Di sebelah muka gua yang menjadi pintu keluar dari terowongan di bawah tanah itu, terbentang sebuah dataran yang di tengahnya terdapat sebuah hutan pohon siong. Pada saat Siow Leong hendak lanjutkan langkah, tiba-tiba dari arah hutan Iiu terdengar suara orang tertawa nyaring. Dia tersentak kaget. Tak salah lagi, suara tertawa itu adalah tertawa si iblis penakluk dunia. Cepat Siow Leong mundur kembali. Tetapi gerumbul pohon dan semak belukar yang mengeling mulut gua itu sedemikian lebatnya hingga ia tak dapat melihat jelas siapa-apa yang keluar dari hutan itu. Siow Leong mencari akal. Di sebelah kiri gua itu terdapat sebuah batu karang yang menjulang tinggi. Jika bersembunyi di situ tentulah ia dapat melihat keadaan di sekeliling penjuru. Adik Mawar, jagalah mulut terowongan ini. Jika musuh muncul, lekas hubungi aku. Aku hendak meninjau keadaan musuh dari atas karang itu ia memberi pesan kepada Mawar Puyih lalu merayap ke atas. Setelah mencapai puncak dan memandang ke arah hutan, kejutnya bukan kepalang. Dalam hutan itu tampak berpuluh sosok tubuh manusia, bergerakian kemari. Ada lelaki ada pula wanitanya. Jumlahnya tak kurang dari seratus orang. Iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka duduk di sebuah tempat yang tinggi. Di belakangnya dijaga oleh sepuluh gadis baju merah. Iblis itu tengah mencekal sebatang pedang yang berkilau-kilauan cahayanya. Di hadapan iblis itu tegak berjajar dua puluh barisan lelaki perempuan yang mengenakan pakaian serba ringkas dan menghunus senjata. Di sebelah kanan rombongan orang itu, tampak sebuah kereta tetapi belum dirakit dengan kuda. Di muka kereta, dua orang baju hilam berdiri di sebelah kanan dan kiri. Mereka memegang poros kereta seperti orang yang menarik kereta itu. Selain mengenakan baju hitam, pun kedua orang itu juga membungkus kepalanya dengan kain sampai pada lehernya. Hanya pada kedua matanya yang diberi lubang. Jika pada malam hari, orang tentu mengira mereka adalah setan-setan kuburan yang keluyuran keluar. Di belakang kereta dikawal oleh dua buah barisan orang baju hitam. Tetapi kepalanya tidak dibungkus rapat dengan kain hitam melainkan dengan sutera tipis. Setiap barisan terdiri dari lima orang. Kereta itu kosong tiada isinya. Tetapi menurut dugaan, tentulah disediakan untuk iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Sesungguhnya yang hendak dicari Xiao Leong hanyalah Jong Leng Lojin. Diawasinya dengan penuh perhatian setiap orang dan gerak-gerik mereka. Tetapi ia tak melihat kehadiran Jong Leng Lojin. Tiba-tiba Xiao Leong melihat seorang lelaki baju kebuah berlari-larian dari mulut gunung menuju ke tempat iblis penakluk dunia. Begitu tiba di tepi hutan, orang itu hentikan larinya lalu menghampiri kehadapan iblis penakluk dunia dan memberi hormat. Melaporkan pada bapak pemimpin, barisan pohon bunga sudah terbakar separoh bagian. Pagar singa dan pagar harimau, telah diledakan oleh rombongan Cenghai Totiang. Kawanan binatang di situ mati hangus semua seru orang itu. Iblis penakluk dunia bukannya terkeiut, kebalikannya malah tertawa mengekeh, ah, hal itu memang sudah kuperhitungkan ia melirik ke arah istrinya lalu. Membentak orang itu, bagaimana dengan tempat? Empat penjuru lembah, api sudah padam. Sebagian besar dari anak buah Cenghai Totiang berkumpul di luar barisan pohon bunga. Rupanya begitu api padam, mereka tentu akan menyerbu jawab orang itu. Iblis penakluk dunia mendengus, hektometer, aku sudah tahu, pergilah. Orang itu menjurah lalu angkat kaki. Sambil mengurut jenggotnya yang menjulai sampai ke lutut, iblis penakluk dunia gelengkan kepala dan merenung. Beberapa saat kemudian berkatalah ia kepada istrinya, setelah pertempuran hari ini, lihat saja siapakah tokoh persilatan yang berani menentang aku lagi. Tolol. Mereka telah kerahkan sejumlah besar tokoh-tokoh persilatan dan mengumumkan hendak meratakan lembah semi ini. Adakah engkau mempunyai keyakinan untuk memenangkan mereka sahut dewi neraka? Iblis penakluk dunia tertawa, sekalipun mereka benar berjumlah puluhan ribu orang, aku tetap dapat membereskan mereka. Kemudian menunjuk pada kedua belas orang baju hitam yang berada di muka dan belakang iblis penakluk dunia berkata pula dengan beberapa orang itu saja kiranya dapat melayani sepuluh ribu musuh. Siauliong terkesikap. Dipandangnya kepada orang baju hitam itu tak bergerak seperti patung. Dewi neraka mendengus lagi, sekalipun nanti akan menang, tetapi bukan berarti tak ada yang perlu dicemaskan lagi. Ia menatap wajah suaminya lalu melanjutkan, padri kurus dari gunung Tian San, manusia aneh dan Pak I Chiang, sepasang imam dari gunung Busan, empat seram dari gunung Im San, kelana dari gunung Hang San, randa gunung Busan dan masih ada pula pendekar laknat. Iblis perempuan itu tak melanjutkan kata-katanya melainkan hanya menghela nafas. Semula iblis penakluk dunia tertegun juga tetapi pada lain saat ia tertawa lepas, jangan khawatir, istriku. Berkat kepandayan dan kecerdasan kita berdua, adalah semudah orang membalikan telapak tangannya jika hendak menguasai dunia persilatan. Ia lambaikan tangan dan dua orang tua yang masing-masing berumur tahun 1950-an tahun segera maju kehadapannya dan menjurah. Beritahukan kepada anak buah kita di belakang barisan panah begitu api yang membakar barisan pohon bunga itu. Padam, mereka suruh lepaskan anak panah tukas iblis penakluk dunia. Kemudian kedua orang itu cepat melakukan perintah tiba-tiba iblis penakluk dunia berbangkit lalu jalan menghampiri kereta. Xiao Leong sedang menumpahkan seluruh perhatian untuk mengawasi gerak-gerik iblis penakluk dunia dengan anak buahnya. Sedemikian asiknya ia mengikuti mereka sehingga tak ingat akan keadaannya sendiri. Tiba-tiba ia mendengar mawar putih menjerit kaget. Xiao Leong terkejut dan berpaling. Hai, mawar putih yang menjaga di mulut gua tadi, ternyata sudah tak tampak di situ. Adik mawar. Adik mawar selunya berbisik. Tetapi, tiada penyahutan sama sekali. Cepat Xiao Leong meluncur turun dan menghampiri gua. Ternyata apa yang dikhawatirkan memang benar. Ketika tiba di mulut gua sayut-sayut ia mendengar suara orang tertawa dingin dan pada lain saat muncullah seorang baju merah menyala. Ah Poh Cheng Nin, nona pemilik lembah semi. Metu Xiao Leong berkunang-kunang dan hampir jatuh. Tetapi wanita itu malah tertawa mengejek, merdu sekali engkau memanggilnya. Sayang ia sekarang sudah tak dapat menyahut lagi. Dada Xiao Leong seraya meledak ingin ia menghancurkannya tetapi dia tahu bahwa hal itu akan membawa akibat pada dirinya sendiri. Terpaksa ia menahan kemarahan dan berseru agak ketus, engkau apakan dia? Poh Cheng Nin tertawa dingin, lihatlah sendiri kesini ia. Berputar diri dan berseru ke arah terowongan, Su Heng, bawalah ia keluar. Xiao Leong buru-buru menghampiri dan memandang ke dalam mulut gua. Dilihatnya mawar putih berdiri beberapa langkah dalam mulut gua tetapi punggung dan mulutnya didekap oleh seorang aneh yang bertubuh amat kurus sekali. Sekurus manusia yang tinggal tulang berbungkus kulit. Dan orang itu bukan lain adalah Soh Beng Kisu. Marah Xiao Leong bukan kepalang. Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam dan maju hendak menerjang. Tetapi Soh Beng Kisu tertawa sinis. Budak, jika engkau berani maju, budak perempuan ini akan kujadikan mayat hidup dengan ilmu tenaga sakti pekut keng serunya mengancam. Sekalipun Xiao Leong mampu menghadapi sepuluh Soh Beng Kisu, tetapi karena mawar putih berada di tangan pertapa itu, terpaksa ia tak berani lanjutkan tindakannya. Hektometer, kiranya engkau seorang pemuda hidung belang, serupoh ceng-in siapakah dia? Karena marahnya, gigi Xiao Leong sampai bercaterukan, sahutnya getus, tak perlu engkau tanya. Jangan lupa, engkau dan aku sehidup semati. Xiao Leong marah dan mengkal. Melirik ke arah rombongan iblis penakluk dunia yang berada dalam hutan, ia membentak wanita itu, sekali telah kululuskan janji untuk mati bersama setahun nanti, tentu akan kulaksanakan. Tetapi engkau sudah berjanji dalam setahun ini takkan bergaul dengan perempuan lain tukas poh ceng-in. Sekali tak dapat berkutik karena ditutup jalan darahnya oleh Soh Beng Kisu, tetapi mawar putih dapat mendengar pembicaraan Xiao Leong dengan wanita baju merah itu dengan jelas. Ia deliki mati kepada Xiao Leong lalu meronta sekuat tenaganya untuk melepaskan mulutnya dari dekapan tangan Soh Beng Kisu, lalu berteriak, Xiao Leong, engkau. Tetapi belum sempat darah itu berteriak, punggungnya telah ditutup oleh Soh Beng Kisu. Hati Xiao Leong seperti disayat. Untuk kedua kali ia nekat hendak menerjang lagi. Tetapi dibentak poh ceng-in, diam. Dengan metu berkilat buas, Soh Beng Kisu lekatkan tangan kiri ke punggung mawar putih, sedang tangan kanan ditebarkan mencengkeram dada darah itu. Rupanya ia hendak melaksanakan rencana ganas. Xiao Leong menghela nafas dan palingkan muka. Terdengar poh ceng-in tertawa dingin, berkata kepada Soh Beng Kisu, Su Heng, bawalah pergi budak perempuan itu kemudian. Menuding Xiao Leong ia berseru, dia mempunyai peta terperinci dari keadaan lembah semi. Engkau harus mencari tempat lain yang sukar dicari. Soh Beng Kisu kerutkan dahi, ujarnya, budak itu hebat sekali, sumuai engkau. Poh ceng-in tertawa mengekeh, tak peduli dia bagaimana saktinya tetapi tak mungkia dia berani membunuh diriku dan tak mungkin akan membunuhku. Soh Beng Kisu tertawa menyeringai. Memanggul mawar putih, ia terus menyusup ke dalam terowongan. Dapat dibayangkan betapa perih dan pedih hati Xiao Leong melihat mawar putih di bawah Soh Beng Kisu tanpa ia mampu memberi pertolongan. Darahnya bergolak keras, hingga hampir saja ia pingsan. Setelah Soh Beng Kisu pergi, barulah Poh ceng-in menghampiri ke muka Xiao Leong, katanya, yang salah adalah hengka sendiri, jangan sesalkan aku berhati kejam kini. Hanya tinggal dua pilihan. Xiao Leong memandang lekat ke wajah wanita pemilik lembah itu tetapi tak berkata apa-apa. Dipandang begitu rupa oleh Xiao Leong, bingung juga wanita itu. Ia tak tahu apa yang sedang dipikirkan pemuda itu. Jika engkau mau segera menjadi suami istri dengan aku, akan kubiarkan engkau sendiri yang melepaskan budak perempuan I.I.U. Kalau tidak, kita bertiga akan segera mati bersama. Xiao Leong tak mengacuhkan kata-kata wanita itu. Ia tetap tegak termangu-mangu memandangnya. Tiba-tiba wajahnya berubah. Apakah benar racun jong-tok yang engkau berikan kepadaku itu tiada obatnya lagi? Tanyanya. Tidak ada sahut poh ceng-in, sekalipun engkau makan obat dewa, juga tak berguna. Dengan wajah beku, Xiao Leong maju selangkah, serunya dengan ada syarat, jika aku tak tahan lagi dan memukulmu. Mati, lalu ku minum darahmu atau menggunakan darah hanjing hitam mulus untuk pengantar, mengorek hatimu lalu kemakan, entah bagaimanakah akibatnya? Seketika pucatlah wajah poh ceng-in sehingga ia teihuyung-huyung mundur dan berseru dengan nada gemetar, engkau dengar dari siapa kira itu oh, engkau kejam. Sekali engkau hendak membunuh aku agar dapat menolong. Budak perempuan itu lalu engkau menikah dengannya, engkau. Xiao Leong menghela nafas. Sayang, aku tak berhati buas seperti engkau. Mungkin sukar melakukan hal semacam itu, hanya Xiao Leong. Berhenti sejenak, sekali gerak cepat ia menutup jalan darah di bahu kanan poh ceng-in. Tepat pada saat itu, dari bejauhan tampak tiga larik sinar api yang cepat sekali mendekati. Dan dari arah hutan terdengarlah iblis penakluk dunia berteriak keras dan serempak terdengarlah suara kereta berjalan berderak-derak. Kereta yang dikawal oleh barisan orang hitam itu segera berjalan menuju keluar mulut gunung. Xiao Leong terkejut. Diperhitungkannya saat itu api yang membakar barisan pohon bunga masih sejam lamanya. Tetapi mengapa anak buah lembah semi sudah memberi pertandaan lebih dulu? Tetapi dia tak sempat berpikir lagi. Sambil mencengkeram bahu poh ceng-in, ia segera menyusup ke dalam terowongan. Sekalipun ia faham akan jalan terowongan dan berjalan secepat lari, tetapi ia harus menggunakan waktu setengah jam juga baru dapat menyusur keluar dari terowongan. Selekas keluar, cepat ia lari ke arah barisan pohon bunga. Sayup-sayup ia mendengar suara jeritan ngeri dari suatu pertempuran dasyat. Memandang ke muka, tampak barisan pohon bunga yang penuh asap tebal itu diserbu oleh berpuluh-puluh sosok tubuh manusia. Xiao Leong arahkan larinya ke sana. Tiba-tiba beberapa belas orang bersenjata, menghadang jalan. Mereka terdiri dari kaum imam dan orang biasa kepalanya seorang imam mencekal sebat tanggolok watu, tanpa berkata apa-apa terus menyerang Xiao Leong. Xiao Leong terkejut dan cepat loncat ke samping seraya membentak, hai, apakah tak kenal padaku? Tebasannya luput, imam itu maju membabat pinggang Xiao Leong seraya menghardik, budak keparat, aku tak kenal padamu. Melihat pemimpinnya menyerang, anak buahnya pun segera ikut menyerang Xiao Leong. Xiao Leong terkejut. Saat itu baru ia teringat kalau tak menyamar sebagai pendekar laknat. Apa boleh buat, terpaksa ia harus menghadapi mereka. Sambil menyikap poh Cheng Nen di bawah ketiak, Xiao Leong tak mau balas menyerang, melainkan berloncatan menghindar serangan mereka. Sambil menghindar, berulang kali ia berteriak, berhenti dulu. Aku membawa surat jalan dari Ceng Hai Totiang. Mendengar itu, imam yang menjadi pemimpin rombongan penghadang itu segera membentaknya, kalau membawa surat jalan, mengapa dari tadi tak lekas mengeluarkan. Rombongan penyerang itu pun hentikan serangannya. Namun masih mengepung Xiao Leong. Pemuda itu buru-buru merogoh bajunya. Tetapi yang diketemukan hanya peta pemberian Jong Leng Lo Jin. Buru-buru ia masukkan lagi. Lalu merogoh saku. Tetapi yang diketemukan hanyalah beberapa butir pil pemberian poh Cheng Nen. Sudah tentu Xiao Leong gugup tak keruan. Kemana kah gerangan perginya surat jalan itu? Merenung sejenak, barulah ia teringat kalau surat jalan itu disimpannya dalam baju pendekar laknat. Tetapi baju pendekar laknat itu sudah dilipat dan dililitkan pada pinggang. Jika mengambil dan membuka pakaian itu tentulah diketahui orang. Berarti juga, rahasianya tentu bocor. Ah! Xiao Leong benar-benar bingung. Apalagi saat itu di dalam barisan pohon bunga sudah berlangsung pertempuran dasyat. Jika rombongan Cheng Hai Toti yang sampai menderita kekalahan, bukankah ia ikut bertanggung jawab karena tak dapat membantu mereka? Dari partai manakah suhu ini segera ia bertanya kepada imam itu. Imam bersenjata golok waktu mendengus dingin, akulah yang seharusnya bertanya begitu kepadamu. Xiao Leong paksakan tertawa, aku bernama Kong Sun Leong, juga hendak membantu gerakan Cheng Hai Toti yang untuk Membasmi kedua suami istri Durjana itu. Tentang surat jalan mungkin karena terburu-buru, telah hilang di jalan. Ternyata imam itu tak pernah mendengar nama Kong Sun Leong. Dengan metu berkilat-kilat ia membentak, jangan coba mengelabui orang. Cheng Hai Toti yang sudah mengeluarkan perintah. Barang siapa yang tak membawa surat jalan, harus diperlakukan sama seperti anak buah lembah semi. Tanda petik. Kemudian metu imam itu memandang ke arah Poh Cheng Nien Yalu berkata, Jika engkau masih ingin hidup, beritahukan siapa dirimu sebenarnya. Pada saat Xiao Leong mencari surat jalan tadi, terpaksa ia letakkan tubuh Poh Cheng Nien di tanah. Belasan orang yang mengetungnya itu segera lekatkan ujung pedang ke seluruh jalan darah di sekujur tubuh kedua anak muda itu. Semula hal itu tak diacuhkan Xiao Leong. Pikirnya, begitu mengambil keluar surat jalan, segalanya tentu beres. Tak kira kalau surat jalan itu disimpan dalam baju pendekar laknat. Dalam gugup terpaksa ia berseru nyaring, aku adalah murid pewaris dari pengemis Tengkorak Song Taikun dan kini diangkat menjadi ketua Kepang. Jika Taisu tak percaya silahkan suruh memanggil murid Kepang untuk dipadu. Imam itu tertawa memanjang. Kemudian bertanya kepada rombongan, adakah salah seorang dan saudara yang kenalkan Xiao Suya bayi ini? Sekalian orang tertawa gelak-gelak, jangan dengarkan ocewannya. Anak umur tiga tahun pun takkan percaya. Tuh dengarlah. Jangan lagi tiada seorang pun yang percaya omonganmu. Sekalipun ada yang percaya pun sukar untuk mencari anak murid Kepang yang saat ini sedang ikut. Cheng Hai Toti yang menyerbu ke dalam lembah semi. Imam itu berhenti sejenak lalu berkata pula, terpaksa engkau harus kita tahan. Nanti setelah lembah semi-bres, dan ternyata engkau memang bukan anak buah iblis penakluk dunia, barulah dapat kami lepaskan. Ikat dia dan perempuan baju merah lalu bawa ke markas depan imam itu memberi perintah. Selagi imam itu bicara, diam-diam Xiao Liong mencari lirik kesekeliling penjuru. Dilihatnya pada setiap puncak pohon dan belakang batu terdapat orang yang siap dengan senjata panah. Diam-diam ia memuji akan kelihayan Cheng Hai Toti yang mengatur barisan untuk mengepung musuh. Bukannya ia takut akan balasan orang yang mengepungnya itu tetapi ia menyadari bahwa dalam pertempuran, tentu ada korban yang jatuh. Di samping itu sukar dicegah kemungkinan poh Cheng Nen akan terluka bahkan bisa mati. Kalau wanita itu mati, bukankah ia juga akan ikut mati? Xiao Liong termenung gelisah. Tiba-tiba seorang paderi berkepala dan telinga besar, menutup dada Xiao Liong. Ia yakin karena Xiao Liong sudah tak berdaya, tentu mudah untuk ditutup jalan darahnya. Tetapi alangkah kejutnya ketika belum lagi jarinya menyentuh dada Xiao Liong, paderi itu sudah menjerit ngeri dan terhuyung-huyung mundur 5-6 langkah lah rasakan jarinya seperti terbakar api panas. Kawan-kawannya tersentak kaget. Tetapi karena peristiwa itu berlangsung cepat dan mendadak sekali, mereka tak tahu apa sebab paderi itu sampai pontang-panting begitu macam. Imam yang menjadi kepala rombongan pun tak tahu peristiwa itu. Tetapi ia seorang yang banyak pengalaman. Ia duga Xiao Liong tentu memiliki kepandaian tinggi. Maka cepat ia memberi perintah untuk menyerang pemuda itu. Bahkan dia sudah mendahului untuk menebas dengan goloknya. Melihat sikap keras kepala dari rombongan itu, terpaksa Xiao Liong melayani juga. Sebelumnya ia memang sudah menjaga setiap kemungkinan. Setelah mengundurkan paderi tadi, diam-diam ia salurkan tenaga sakti bu Kek Sin Keng ke tangannya. Begitu belasan orang itu menyerbu, ia pun cepat tamparkan kedua tangannya. Pemimpin dan anggauta rombongan itu memang tak memandang matuk kepada Xiao Liong. Tetapi alangkah kejut mereka ketika tamparan tangan pemuda itu menghamburkan tenaga dasyat yang panas. Beberapa jeritan ngeri terdengar dan empat orang telah terlempar menyusur tanah. Untunglah rombongan pengeroyok itu tak punya akal untuk menyerang Poh Cheng yang menggeletak di tanah. Andai kata mereka bertindak begitu, tentu Xiao Liong sudah mati kutu. Setelah berhasil mengacau balaukan musuh, dengan menggembur keras, Xiao Liong menyambar tubuh Poh Cheng yang. Rencananya hendak dibawa lari menerjauk mereka. Tetapi pada saat itu, serangkum angin rajam menyambar punggungunya. Terpaksa ia lepaskan tubuh Poh Cheng yang dan terus berputar diri untuk menghalau penyerangnya. Imam kepala rombongan itu ternyata memang hebat. Walaupun sudah dipukul mundur oleh Xiao Liong, tetapi ia tetap maju menyerang lagi. Xiao Liong mendongkol sekali. Setelah mendorok golok ke sisih, dengan kerahkan tenaga sakti Buk Kek Sin Keng ia hendak menghantamnya. Imam itu ternyata murid dari Gobi Pei. Walaupun kepandainya tak lemah tetapi tak mungkin ia dapat menerima pukulan Buk Kek Sin Keng. Dia pasti hancur binasa apabila Xiao Liong gerakan tangannya. Pada saat Xiao Liong sudah hendak ayunkan tangannya, tiba-tiba terdengar suara orang membentak, berhenti. Nada orang itu amat berwibawa. Apalagi Xiao Liong memang tak bermaksud hendak melukai orang. Maka cepat-cepat ia menarik kembali pukulannya. Ketika sekalian orang mencari siapa yang berseru itu tiba-tiba dari puncak sebatang pohon, melayang turun sesosok tubuh yang kurus. Begitu kurus sehingga seperti daun yang melayang ke tanah. Pada saat tiba di tanah barulah dapat diketahui bahwa orang itu ternyata seorang paderi bertubuh kurus kering. Boleh dikata hanya sesosok kerangka tulang terbungkus kulit tetapi sepasang matanya memancarkan sinar berapi. Api, mengandung perbawah yang memaksa orang menaruh keseganan. Ah Imam pemimpin rombongan tadi mendesus pelahan. Dan buru-buru merangkap kedua tangan, menyebut Tommy Tohut lalu memberi hormat kepada paderi kurus itu dengan khidmat. Murid Li Hun mengaturkan hormat atas kehadiran Seng Cheng. Paderi kurus itu tersenyum, telah kupesatkan jalanku tetapi tetap terlambat sedikit. Sambil memandang ke arah barisan pohon bunga, ia bertanya pula, apakah pertempuran sudah berjalan lama? Imam kepala rombongan yang menyebut namanya Li Hun itu buru-buru menyahut, baru beberapa saat saja. Paderi tua kurus itu mengangguk lalu memandang Xiao Leong dan Poh Cheng yang menggelepak di tanah. Tampak wajahnya mengerut cemas. Buru-buru Li Hun melangkah ke hadapan paderi tua kurus itu, katanya, budak ini telah keluar dari lembah semi sambil membawa wanita baju merah itu. Enlah apa maksudnya? Tetapi jelas tentu anak buah iblis penakluk dunia. Murid telah mendapat perintah dari Cheng Hai Toti yang supaya mengatakan tempat ini, karena itu. Biarlah ku tanyainya, tukas paderi kurus itu. Li Hun mengiakan, lalu memberi isyarat supaya rombongan yang mengepung itu mundur. Xiao Leong tertegun memandang paderi kurus itu. Diam-diam ia heran mengapa imam tadi begitu menghormat sekali kepada paderi itu. Pula care paderi itu muncul memang menunjukkan seorang yang sakti. Dan mendengar penibicaraan mereka tadi, rupanya paderi kurus itu datang dari jauh. Xiao Leong tak tahu siapa paderi kurus itu. Pikirnya, lebih baik ia tinggalkan tempat itu saja agar jangan terlambat waktunya. Maka ia mundur dua langkah dan hendak mengangkat tubuh poh Cheng In. Ah, jangan begitu tegang, tiba-tiba paderi kurus itu berseru dengan tersenyum, sekalipun engkau berada satu. Tombak jauhnya dari tempatku, tetapi rasanya sukar kalau engkau hendak meloloskan diri. Tanda petik. Nadanya angkuh, jelas tak memandang mata pada Xiao Leong. Xiao Leong tertegun dan terpaksa batalkan rencananya. Kenalkah engkau padaku tegur paderi kurus itu pula? Xiao Leong tak kenal siapa paderi itu. Tetapi menilik diadatang hendak membantu rombongan Cheng Hai to Tiang, ia duga paderi itu tentu seorang ciampu dari sebuah partai persilatan. Maka cepat ia memberi hormat menjawab, justeru aku hendak mohon tanya gelaran mulia dari Lo Sian Su. Aku Liao Hoan, selama ini mengasingkan diri di gunung Tian San kata paderi itu dengan nada yang penuh wilas. Asih, memang tak dapat dipersalahkan kalau engkau tak kenal padaku, menurut perhitungan, aku sudah 40 tahun tak pernah menginjak dunia persilatan lagi. Dan umurmu itu tentu belum seberapa. Xiao Leong terkesiap. Sudah berulang kali ia mendengar orang mengatakan tentang paderi Liao Hoan dari gunung Tian San itu. Setitik pun ia tak kira bahwa paderi yang termasyur itu ternyata paderi bertubuh kurus yang berdiri di hadapannya saat itu. Ah, gelar paderi kurus yang diberikan kepadanya, ternyata memang tak salah. Beberapa saat Xiao Leong tertegun gelisah. Suara teriak jeritan dari barisan pohon bunga, makin lama makin keras dan gencar. Walaupun belum mengetahui siapa yang menang, tetapi ia tetap teringat akan surat peringatan yang diberikan Kongsun Sinto itu jika berlangsung makin lama. Akibatnya tentu makin runyam. Ia pikir, paderi kurus Liao Hoan itu tentu akan percaya akan keterangan Imam Lihun, yang mengatakan dirinya, Xiao Leong, seorang anak buah iblis penakluk dunia. Ah, jika ia menempur paderi kurus itu, tentu akan memakan waktu dan tenaga. Dan kemungkinan bahkan akan menderita luka. Usiamu masih muda dan wajahmu juga tak sembarangan tetapi mengaparlah menjadi kaki tangan kedua suami istri Durjana itu tegur paderi Liao Hoan. Buru-buru Xiao Leong membantah, hal itu sama sekali tidak benar, aku. Bukankah engkau habis keluar dari lembah semi cepat paderi itu menukas? Terpaksa Xiao Leong menyahut, benar, tetapi. Tanda petik. Sambil kebutkan lengan jubahnya. Liao Hoan berkata, sudahlah, tak perlu membantah. Kemudian menunjuk pada poh Cheng In yang menggeletak di tanah, paderi itu berkata pula, apakah wanita itu engkau bawa dari lembah semi? Benar, tetapi. Tanda petik. Wajah Liao Hoan mengerut gelap, bentaknya, apakah hidupku begini tua hanya hidup percema saja? Apakah perlu engkau jelaskan baru aku dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya? Mau tak mau Xiao Leong mendidih juga darahnya karena di bentak itu ia pun menyahut dengan suara lantang, jika tak kuterangkan bagaimana Lo Sian Su dapat mengetahui persoalannya yang berliku-liku itu. Tutup mulutmu bentak Liao Hoan marah. Lengan jubah paderi itu diangkat ke atas, seperti hendak menyerang. Sudah tentu Xiao Leong terkejut dan buru-buru bersiap-siap. Tiba-tiba Liao Hoan tertawa, anak muda, engkau murid. Iblis penakluk dunia atau bukan, tetapi aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang aku sampai 30 jurus. Jika dalam 30 jurus itu engkau sanggup mengundurkan aku satu langkah saja, aku segera tinggalkan tempat ini serupa dari kurus itu. Xiao Leong tertawa dingin, kaki dan tangan tak bermata. Jika berkelahi tentu takkan terhindari dari hal-hal yang menimbulkan derita luka. Dalam 30 jurus aku takkan balas menyerang. Silahkan engkau menyerang sesukamu saja bentak paderi itu. Xiao Leong anggap paderi kurus itu juga manusia yang membawa kemauan sendiri dan angkus sekali. Diam-diam ia menimang, jangan lagi 3 jurus. Dalam 3 jurus saja jika tak mampu mengunduran engkau, aku pun takkan muncul dalam dunia persilatan lagi. Maka menyahutlah ia dengan lantang, karena lo ciampia yang memerintah, aku pun terpaksa menurut saja. Silahkan lo ciampua bersiap. Habis berkata ia terus mengangkat tangan kanan lalu ditamparkan dengan jurus. Menurut aliran air mendorong sampan, ke dada liang hoan. Paderi itu tegak diam. Sepasang tangan dirangkapkan ke muka dada. Tiba-tiba serangkum suara lembut seperti kapas memancar dari tangannya, menghapus tenaga pukulan Xiao Leong, seraya tertawa hambar. Pukulan semacam itu, banyak terdapat di pasar persilatan. Xiao Leong tak mau menyahut melainkan lepaskan lagi sebuah pukulan Tai Lo Kim Keng ke arah kepala paderi itu. Liao Hoan agak terkejut. Cepat ia dorongkan kedua tangannya ke samping untuk menarik tenaga pukulan Xiao Leong ke samping. Kedua bahunya pun ikut condong ke samping tetapi secepat itu berayun ke muka lagi. Sepasang kakinya tetap tak berkisar sedikit pun jua. Tetapi mau tak mau wajah paderi itu berubah, kaget, serunya, pukulan Tai Siang Chiang. Adakah engkau benar-benar? Tetapi tiba-tiba ia hentikan kata-katanya dan berganti dengan sebuah bentakan yang bengis. Masih ada 28 jurus, lekas teruskan seranganmu. Diam-diam Xiao Leong terkesiap dalam hati. Apa yang disohorkan orang ternyata benar. Kepandayan Liao Hoan memang hebat sekali. Sekali lawan bergerak, segera ia dapat mengetahui nama jurus dan alirannya. Semula Xiao Leong mengira dalam tiga jurus, ia tentu dapat mengalahkan paderi itu dengan pukulan Tai Siang Chiang yang dilambari tenaga sakti Bu Kek Sin Keng. Tetapi apa yang disaksikan, benar-benar membuatnya termangu-mangu. Rupanya Liao Hoan tak sabar, ia membentak dengan nyaring, lekas serang. Sejenak merenung, Xiao Leong tiba-tiba lempangkan tangan kanan mendorong lurus ke muka. Gerakan itu memang aneh. Meninju bukan, tamparan pun bukan. Dan lagi gerakannya amat pelahan sekali. Liao Hoan kerutkan alis. Sesaat ia tak tahu jurus apakah yang sedang dimainkan anak muda itu. Ternyata jurus yang digunakan Xiao Leong itu disebut sebatang tonggak menyanggah langit. Salah sebuah jurus dari apa yang disebut satu pukulan tiga tamparan empat tutukan ialah pelajaran yang termasuk dalam kitab pusaka Tian Kong Sin Keng. Jurus itu mengandung perubahan yang rumit sekali. Oleh karena Xiao Leong baru saja satu kali melatih pelajaran itu dan tak memiliki latihan dasar dari tenaga dalam Tian Kong Sin Keng maka ia tak dapat menggunakannya dengan tepat. Namun karena Liao Hoan sudah berjanji tak balas menyerang, maka timbulah keinginan Xiao Leong untuk mencoba pelajaran itu. Maka tanpa menghiraukan adakah latihannya sudah sesuai atau belum, ia segera menggunakan jurus itu. Sambil lepaskan pukulan, diam-diam Xiao Leong menumpahkan pikirannya untuk menghafalkan gerak perubahan selanjutnya. Oleh karena itu maka gerakannya pun dilakukan dengan pelahan. Liao Hoan kaget dan meragu. Pukulan Xiao Leong dengan ilmu tai siang chi yang tadi, sudah membuatnya tak berani memandang rendah pada anak muda itu lagi. Sepintas pandang pukulan anak itu memang tak berharga dan lambat sekali. Tetapi anehnya, Liao Hoan benar-benar tak tahu ilmu apakah pukulan Xiao Leong itu. Maka ia terpaksa diam-diam kerahkan semangat dan tenaga dalam untuk bersiap-siap. Pada saat tangan Xiao Leong mendorong lurus sekonyong-konyong ia menggembor keras dan tiba-tiba tangan anak itu bergerak cepat sekali tahu-tahu dada Liao Hoan termakan tinju. Hai mulut paderi kurus itu menjerit aneh dan tubuhnya menyurut mundur selangkah. Imam Lihun dan anak buahnya terkejut menyaksikan peritiwa itu. Mereka terkesiap memandang Xiao Leong. Liao Hoan tak menderita luka berat. Ia menatap Xiao Leong sambil mengusap keningnya lalu tundukkan kepala merenung. Xiao Leong sendiri juga termangu-mangu. Ia tak menyangka bahwa pelajaran yang masih setengah matang itu ternyata mempunyai perbawa yang sedemikian hebatnya. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Xiao Leong terkejut. Memandang ke arah barisan pohon bunga ternyata tempat itu penuh dengan gulung asap tebal yang membubung ke udara. Suara itu tentulah berasal dari gerakan rombongan Cheng Hai Totiang yang tengah meledakan semua alat rahasia dan rintangan dalam lembah. Tetapi alangkah kejutnya ketika berpaling, ternyata poh Cheng In yang menggeletak di tanah tadi sudah lenyap. Dilihatnya Imam Lihun dan anak buahnya sedang memandang dirinya seraya pelahan-lahan menyurut mundur. Segera ia menduga, tentulah mereka yang melarikan poh Cheng In. Kemudian Matthew Xiao Leong beralih memandang ke arah barisan pohon bunga. Tanpa banyak pikir lagi, ia terus gunakan gerak loncat naga berputar delapan belas kali, melesat ke arah barisan pohon bunga. Setelah merenung beberapa saat, tiba-tiba Liao Hoan tersadar dan berseru pelahan, Tian Kong Xin Kang. Tentulah ilmu sakti Tian Kong Xin Kang. Memandang ke muka, ternyata Xiao Leong sudah lari. Padri itu mengembor keras lalu loncat mengejar. Gerak naga berputar delapan belas lingkaran dari Xiao Leong telah mencapai tataran yang tinggi. Dalam dua gerak loncatan saja, ia sudah mencapai belasan tombak jauhnya. Ketika masih melayang di udara, tiba-tiba ia memperoleh akal. Cepat ia meluncur ke arah sebuah semak yang tinggi, terus berganti pakaian sebagai pendekar laknat. Tepat pada saat ia selesai menyamar sebagai pendekar laknat, Padri Liao Hoan pun tiba. Bagaikan seorang gila, Padri itu memandang ke sekeliling penjurus raya tak henti-hentinya mengingau seorang diri, Tian Kong Xin Kang. Tentulah ilmu sakti Tian Kong Xin Kang. Padri itu melihat juga pada Xiao Leong. Tetapi karena saat itu Xiao Leong sudah berganti dendanan sebagai pendekar laknat maka Liao Hoan hanya memandangnya dengan tawar terus menyusup ke dalam gerum bulu untuk mencari pemuda tadi. Xiao Leong tertawa dingin. Dia tak mau menghiraukan Padri kurus itu melainkan terus melesat ke arah barisan pohon bunga. Dalam sekejap mati ia sudah berada di tengah puing barisan pohon bunga. Saat itu suara teriakan, tidaklah sengeri tadi. Dan yang tampak hanya berpuluh-puluh jago silat tengah lari kian kemari. Entah apa yang terjadi dengan pertempuran di sebelah muka. Juga kereta yang dinaiki iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka tak tampak bayangannya. Xiao Leong menerjang di antara orang-orang itu, melintas ke muka karena sudah menerima penerangan dari Cenghai Totiang, maka rombongan jago-jago silat itu sama menyisih untuk memberi jalan kepada pendekar laknat. Tampak ketua Xiao Lim Si tigong tai su dengan dua puluhan padri lari menghampiri. Ketua Xiao Lim Si itu agak tertegun ketika melihat pendekar laknat Xiao Leong. Buru-buru ia memberi hormat dan berseru nyaring, pendekar laknat. Di mana Cenghai Totiang dan rombongannya seru Xiao Leong tegang. Sambil menunjuk ke arah lembah, ketua Xiao Lim Si itu berseru, masih memimpin rombongan orang gagah bertempur dengan kedua, Durjana. Tetapi gelagatnya tidak menguntungkan pihak kita, kedatangan saudara sungguh kebetulan sekali berhenti sejenak ketua Xiao Lim Si itu. Berkata pula, tadi menerima laporan bahwa ada kaki tangan musuh yang keluar dari terowongan rahasia. Maka aku mendapat perintah untuk menangkapnya. Habis berkata, ia memberi salam terus lanjutkan perjalanan lagi. Ti Gong Tai Su cepat Xiao Leong maju selangkah. Meneriakinya. Ketua Xiao Lim Si itu berhenti dan berpaling, saudara mempunyai keperluan apa? Sejak ditolong dari lembah maut, ketua Xiao Lim Si itu bersikap baik kepada pendekar laknat. Xiao Su Ya dari Kei Pang yakni Kong Sun Leong seorang diri menyelundup ke dalam lembah semi dan berhasil menangkap seorang wanita siluman baju merah, tetapi, ditatapnya. Wajah paderi itu lalu berkata pula, kabarnya pada waktu dia keluar dari lembah, telah salah faham dengan beberapa rombongan paderi yang bertugas di situ. Wanita baju merah itu disembunyikan oleh rombongan paderi ah, wanita baju merah itu penting sekali. Dapatkah aku minta tolong pada Tai Su untuk memintakan wanita baju merah itu dan serahkan pada aku? Tanda petik. Tai Gong menatap wajah Xiao Leong, tanyanya, entah rombongan paderi dari pihak manakah yang menawan wanita itu? Dan lalu kemana saja perginya ketua Kei Pang itu? Yang ku ketahui nama dari kepala rombongan itu adalah paderi Li Hun. Tai Gong merenung sejenak lalu berkata, Li Hun adalah paderi Go Bi Pei. Baiklah, permintaan saudara pasti akan kulaksanakan habis berkata ketua Xiao Lim Si itu terus. Bergegas melangkah pergi dengan rombongannya. Xiao Lim Si pun lanjutkan langkahnya ke arah lembah. Barisan pohon bunga yang lebat, kini hanya tinggal tumpukan puing yang asapnya masih bergulung-gulung tebal, di sana-sini bertebaran mayat manusia dengan tubuh yang mengerikan dan terbakar. Dan mayat berhamburan kemana-mana. Menilai keadaannya, pertempuran itu belum berselang berapa lama. Pekik jeritan tak terdengar lagi binatang-binatang buas dan ular beracun serta alat-alat perangkap rahasia dari lembah semi, boleh dikata sudah hancur berantakan. Tetapi Ceng Hai Toti yang pun harus membayar mahal dengan korban rombongan orang gagah yang banyak berjatuhan untuk penghancuran itu. Saat itu menjelang petang hari. Rombongan Ceng Hai Toti yang tengah menggempur pertahanan di belakang lembah yang dijaga oleh suami-istri iblis penakluk dunia. Masuk dari jalan yang dipertahankan iblis penakluk dunia itu, akan mencapai pusat lembah. Bangunan bertingkat dari lembah itu, tampak menjulang jauh di muka. Xiao Leong maju lagi. Dilihatnya Ceng Hai Toti yang sedang memimpin rombongan untuk menyerbu pos jalanan itu. Jalan itu berbentuk seperti sebuah pintu dari sebuah kota. Tetapi terbuat daripada batu alam. Hanya cukup dilewati beberapa orang. Dari tempatnya, Xiao Leong dapat melihat bahwa di dalam jalan mulut jalan itu, iblis penakluk dunia dan rombongannya tak kelihatan. Rupanya mereka sudah mengundurkan diri. Keadaan di depan mati sudah jelas. Ceng Hai Toti yang dan rombongannya sudah bertekad untuk membobolkan setiap perintangan. Jika dapat, membasmi kedua suami-istri durjana. Jika gagal, sekurang-kurangnya dapat menghancurkan sarang lembah semi. Teringat akan surat peringatan dari gurunya, Tabib Sakti Kongsun Sinto, makin gelisah. Tetapi jika menasehati Ceng Hai Toti yang supaya menarik mundur rombongannya, jelas tak mungkin. Ceng Hai Toti yang segera mendapat laporan tentang kedatangan pendekar laknat. Cepat tokoh tua itu menyambutnya, ah, kedatangan saudara sungguh kebetulan sekali. Memandang kemuka, Siu Liyong dapatkan Ceng Hai Toti yang dikawal oleh berpuluh orang, paderi, imam dan beberapa tokoh-tokoh persilatan segala aliran. Antara lain Toh Hun Ki dan keempat Sulo dari Kong Tong Pei, ketua Kepang Tuk Yukong serta kepala rimbah hijau daerah selatan yakni setinggi besar Lubuki. Dan masih ada lain-lainnya yang Siu Liyong tak kenal. Atas penyambutan Ceng Hai Toti yang buru-buru Siu Liyong balas memberi hormat. Karena ada sedikit urusan maka sampai terlambat datang, maaf, maaf. Diam-diam Siu Liyong heran. Kalau Ceng Hai Toti yang dan rombongannya sudah memutuskan untuk menyerbu lembah, mengapa mereka masih berada di mulut jalanan yang tiada dijaga musuh situ? Menurut peta dari Jong Leng Lo Jin, pada mulut jalanan itu tak terdapat alat-alat rahasia yang berbahaya. Karena alat-alat dan perkakas rahasia itu kebanyakan dipasang dalam barisan tujuh maut. Jika iblis penakluk dunia tak mau bertempur mati-matian dengan rombongan Ceng Hai, terang mereka tentu akan mengundurkan diri ke barisan tujuh maut. Rupanya mereka hendak menggunakan alat-alat jebakan dan perkakas maut untuk menghancurkan rombongan orang gagah. Toh Hun Ki Maju menghampiri untuk memperkenalkan tokoh-tokoh yang hadir di situ kepada pendekar laknat. Ternyata mereka kebanyakan pada 20 tahun yang lalu pernah melihat pendekar laknat. Diam-diam mereka heran dan kagum atas perubahan tingkah laku pendekar laknat sekarang. Sungguh seperti langit dengan bumi beda pendekar laknat sekarang dengan 20 tahun yang lalu. Agar penyamarannya tak diketabui, terpaksa Sio Leong bersikap sedapat mungkin untuk melayani mereka. Setelah itu cepat-cepat ia alihkan perhatian kesekeliling penjuru dan bertanya kepada Toh Hun Ki, Iblis itu sudah mundur, mengapa kalian tak menyerbu ke dalam lembah? Toh Hun Ki menghela nafas pelahan, sahutnya, jika hanya iblis penakluk dunia dan anak buahnya, tentu mudah dihancurkan. Paling tidak tentu terulang seperti peristiwa 20 tahun yang lalu, yang mengusirnya dari wilayah Tiong Goan, tetapi tak kira. Belum habis ia berkata, tiba-tiba dari dalam mulut jalanan, terdengar sebuah suitan panjang yang nyaring. Wajah Toh Hun Ki berubah seketika. Cheng Hai Tot yang memberi isyarat dan berseru keras, Iblis penakluk dunia menyerbu lagi, lekas mundur kemudian berpaling ke arah pendekar lakna, ujarnya, dalam pertempuran tadi, telah jatuh beberapa korban sahabat kita, menilik keadaan sekarang ini. Tiba-tiba ia menarik siau. Liong terus diajak loncat ke ujung sebuah batu karang, katanya pula, Menilik gelagatnya sekarang ini, Iblis penakluk dunia dapat menggunakan kedua-dua jana harimau Iblis dan naga terkutuk serta lem hei sini. Tanda petik. Gelombang teriak jeritan pelengking disusul dengan bunyi kereta berderak-derak. Beberapa barisan wanita dan pria dan tiap barisan terdiri dari lima orang, muncul dari dalam mulut jalanan itu seraya berteriak-teriak. Iblis penakluk dunia dan Dewi neraka duduk dalam kereta sambil tersenyum-senyum. Kereta ditarik oleh kedua orang yang mukanya bertutupan kain hitam dan di kanan-kiri kereta dikawal oleh barisan baju hitam. Tepat seperti yang dilihat siau Liong ketika mereka mengadakan persiapan dalam hutan itu. Cenghai totiang dan rombom pan orang gagah segera membentuk diri dalam formasi seperti sebuah jaring. Bersiap kira-kira dua puluhan tombak jauhnya dari mulut jalanan itu. Oleh karena pelengkapan alat-alat rahasia telah diledakan hancur maka tanah di situ tinggi rendah tak menentu. Kereta iblis penakluk dunia berhenti pada sebuah lekukan tanah. Iblis penakluk dunia tertawa sini selain berteriak nyaring, Hai, Cenghai totiang. Apakah hengkau sudah mempertimbangkan omonganku tadi? Cenghai totiang melangkah maju dan membentak, Aku telah menerima permintaan dari para sahabat persilatan untuk memimpin gerakan ini. Selama engkau berdua durjana belum lenyap, dunia persilatan tentu takkan aman. Dalam keadaan seperti saat ini tiada lain pilihan lagi kecuali melanjutkan gerakan ini. Atau kalian mau menyadari kesalahan dan menyingkir jauh keluar perbatasan, Gerakan ini akan segera kuhentikan. Tanda petik. Iblis penakluk dunia tertawa mengejek, Imam hidung kebau, Maut sudah di depan mata, Mengapa engkau masih jual lagak bermulut besar? Iblis itu menutup kata-katanya dengan gerakan tangan kiri memberi komando, Serang. Kedua barisan baju hitam yang di belakang kereta segera maju. Salah seorang yang berada paling depan tanpa bicara apa-apa, Terus menyerang Ceng Hai Totiang. Gerakan orang itu luar biasa cepatnya. Pukulannya menghamburkan deru angin yang tajam sekali. Dan pukulan itu adalah ilmu pukulan sakti merampas jiwa mengejar nyawa. Ceng Hai Totiang tak berani ayal. Cepatnya menangkisnya. Plak terdengar letupan keras. Penyerang itu dan Ceng Hai Totiang masing-masing menyurut mundur selangkah. Kiranya baju hitam yang menyerang itu bukan lain adalah salah seorang dari lima durjana yang termasyur, yakni seharimau iblis. Entah mengapa tokoh itu mau menjadi kaki tangan iblis penakluk dunia. Tanpa menunggu komando Ceng Hai Totiang lagi, belasan orang gagah itu cepat loncat maju menghadang harimau iblis. Serangan perlama tertahan. Harimau iblis maju menyerang lagi. Kain penutup mukanya dari sutra tipis. Tertiup angin, dapatlah diketahui wajahnya yang agak aneh. Terutama sepasang matanya yang ketolol-tololan tetapi sepasang alisnya menampilkan nafsu pembunuhan yang menyala-nyala. Memang Ceng Hai Totiang sudah mengetahui perubahan wajah harimau iblis yang tidak wajar itu. Ia berputar diri menghindari pukulan harimau iblis. Tetapi yang benar-benar mengejutkan orang adalah rombongan barisan baju hitam itu. Di antaranya terdapat juga It Heng Totiang dan ketiga tokoh Kunlun Semcu. Mereka mengikuti di belakang harimau iblis untuk menyerang Ceng Hai Totiang. Iblis penakluk dunia bar bangkit dan tertawa nyaring. Tiba-tiba ia gerakan tangan kanan memberi komando lagi, serang. Kembali barisan baju hitam yang lain, menyerbu keluar, menerjang rombongan orang gagah. Si Olyong diam-diam memperhatikan barisan baju hitam itu. Yang menjadi pemimpin ternyata si naga terkutuk dan anggau tanya terdiri dari si penebang kayu dari Tiam Jong San Sin Bu Seng, Ketua Jitok Kau Tanit Hong, Ketua Tong Fing Pang Cukong Leng bergelar kipas banci dan seorang yang tak diketahui. Tokoh-tokoh yang hilang dalam lembah semi-tempo hari ternyata kini menjadi kaki tangan iblis, penakluk dunia. Karena pihak iblis penakluk dunia mengeluarkan barisan baju hitam yang kedua, maka rombongan orang gagah yang mengepung di luar barisan pohon bunga pun segera berhamburan keluar, menyongsong mereka. Seketika pecahlah pertempuran yang dirasyat. Naga terkutuk dan harimau iblis memang tak usah dilukiskan kesaktiannya. It Heng Totiang, Kun Lun Sem Chu pun tergolong jago kelas satu dalam dunia persilatan karena pikiran mereka sudah tak normal lagi, mereka pun menyerang dengan sekehendak hati mengeluarkan jurus-jurus kepandainya yang hebat. Maka dalam beberapa saat saja, di pihak rombongan orang gagah telah jatuh dua puluhan korban yang binasa. Cheng Hai Totiang menyadari keadaan itu. Cepat ia mengatur barisannya lagi. Dia bergerakian kemari dalam pertempuran yang kacau balau itu. Dengan demikian dapatlah keadaan barisan orang gagah itu berkurang bahayanya. Cheng Hai Totiang memerintahkan belasan jago-jago sejelat untuk mengepung kedua durjana harimau iblis dan naga terkutuk. Dengan demikian walaupun kedua durjana itu berkauk-kauk seperti singa kelaparan tetapi untuk sementara ruang gerak mereka dapat dibatasi. Yang meresahkan pikiran Cheng Hai Totiang adalah tentang diri Heng Totiang dan beberapa tokoh lainnya. Jelas mereka sudah hilang kesadaran pikirannya. Rombongan orang gagah diperintahkan supaya hati-hati menghadapi mereka. Jangan sampai dibunuh, cukup kalau dikepung dan dapat ditawan hidup-hidupan. Tetapi sulitnya, mereka memiliki kepandayan yang tinggi. Tinju dan tutupkan jari mereka, hebatnya bukan alang-kepalang. Untuk menangkap mereka, sukarnya melebih menangkap seekor harimau buas. Oleh karena terpanjang oleh perintah itu, rombongan orang gagah menemui kesulitan juga. Bahkan ada beberapa yang terkena pukulan dan tutupkan jari mereka. Selama itu Xiao Leong masih tetap berdiri di pinggir belum mau turun tangan. Ia sedang mencari akal untuk mengatasi kekacauan itu. Setelah kekacauan pihak orang gagah dapat diredakan, longgarlah pikiran Cheng Hai Totiang. Tetapi ketika melihat Itheng Lotiang dan Kunlun Semcu masih belum dapat diatasi, mau tak mau Cheng Hai Totiang gelisah juga hatinya. Cheng Hai Totiang sudah kerahkan barisan Kojiu, tokoh sakti, untuk mengepung kedua durjana harimau iblis dan naga. Terkutuk, tetapi ternyata kekuatannya pun hanya berimbang saja. Demikian pun dengan barisan dari tokoh-tokoh kelas 1 yang diperintahkan untuk menawan Itheng Totiang dan Kunlun Semcu, juga masih belum berhasil. Jika kedua suami istri iblis penakluk dunia itu menceburkan diri atau menyuruh kedua penarik kereta yang misterius itu turun tangan, bukankah akibatnya akan lebih menderita bagi pihak rombongan orang gagah? Cheng Hai Totiang kerutkan alis berpikir keras. Tiba-tiba ia memberi perintah secara rahasia agar rombongan yang mengepung di luar barisan pohon bunga siapkan obat pasang dan bahan peledak. Setiap waktu, apabila perlu, akan diberi perintah lagi. Setelah ketegangan meredah, barulah Xiao Leong loncat turun ke samping Cheng Hai Totiang. Serunya, adakah Totiang sudah mempunyai rencana yang lengkap untuk menghadapi keadaan saat ini? Cheng Hai Totiang terkesiap, sahutnya, aku telah berusaha sekuat tenaga, berhasil atau gagal, tak dapat kupastikan. Terserah kepada Allah. Dari nada penyahutannya, jelas kalau Cheng Hai Totiang bersikap dingin kepada Xiao Leong. Kiranya memang sejak 20 tahun yang lalu, walaupun tak dipandang sejahat iblis penakluk dunia dan istrinya, tetapi Cheng Hai Totiang memang tak mempunyai kesan baik terhadap pendekar laknat. Adalah karena keterangan Toh Hun Ki yang memuji-muji pendekar laknat sekarang ini, ditambah pula dengan kenyataan bahwa pendekar laknat yang sekarang ini memang telah menolong Tigong Laisu, Toh Hun Ki dan rombongan Tukin Kong dari Lembah Maut. Kemudian sikap pendekar laknat yang terang-terangan memusuhi kedua suami istri iblis. Penakluk dunia sehingga sampai bertempur dengan Lem Hei Sin Ni, makin menguatkan kepercayaan Cheng Hai Totiang bahwa pendekar laknat yang sekarang ini benar sudah kembali ke jalan yang terang. Tetapi kepercayaan itu goyah pula ketika Cheng Hai Totiang sedang menyusun barisan, Xiao Leong tiba-tiba lenyap dan kemunculannya pada saat itu pun tak ubah hanya sebagai penonton saja. Sama sekali tak mau ikut membantu. Xiao Leong menatap Cheng Hai Totiang dan berkata dengan suara tandas, aku hendak mengaturkan sepatah kata, entah apakah Totiang sudi mendengarkannya atau tidak. Sam Hill mengawasi jalannya pertempuran, tanpa berpaling menyahutlah Cheng Hai Totiang, jika Anda mempunyai saran silahkan mengutarakan. Sudah tentu aku senang mendengarkannya. Melihat sikap orang yang acuh tak acuh, Xiao Leong menghela nafas, suami istri iblis penakluk dunia itu belum mengerahkan seluruh kekuatannya namun berpuluh-puluh orang gagah telah mengorbankan jiwanya. Andai kata kedua durjana itu benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menempur, mungkin nasib dari beratus-ratus tokoh persilatan tentu akan ludas di tangan Totiang. Mendengar itu serentak berpalinglah Cheng Hai Totiang kepada Xiao Leong. Ia menghela nafas. Keadaan memang begitu, lalu bagaimana kita harus berdaya? Berkata Xiao Leong menangkap maling harus membekuk benggolannya dulu. Jika tak dapat merencanakan siasat untuk meringkus suami istri durjana itu tetapi hanya mengadu kekuatan secara begini saja, kita tentu akan menderita kekalahan. Lalu apakah Anda mempunyai saran yang baik? Tanya Cheng Hai Totiang. Tak ada lain jalan kecuali menarik pulang barisan dulu dan mengatur rencana yang lebih sempurna lagi sahut Xiao Leong. Cheng Hai Totiang terlihat, adakah Anda maksudkan supaya aku memimpin rombongan orang gagah meloloskan diri dari sini? Dengan nada serius Xiao Leong menyahut, seorang ksatria harus mahir menggunakan kekuasaan dan pandai dalam menghadapi perubahan. Sekalipun menderita sedikit hinaan tetapi asal dapat membentuk dasar dari kemenangan. Kemenangan akhir tak mungkin orang akan mencela tindakan Totiang karena hari ini telah menarik mundur barisan. Cheng Hai Totiang kerutkan alis. Setelah beberapa kali Mengeliarkan mete, ia menghela nafas, saat ini sudah ibarat orang naik di punggung harimau. Beribu tokoh persilatan sedang menyalah semangatnya. Setiap orang tak menghiraukan soal kehilangan jiwa. Sekalipun aku mempunyai kekuasaan untuk menarik mundur barisan tetapi dikhawatirkan mereka tak mau tunduk pada perintah itu. Diam-diam Xiao Leong mengakui kebenaran ucapan Totiang itu. Maka terpaksa ia tak mau buka mulut lagi. Saat itu kedua suami istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka tetap duduk di atas kereta dan mengatasi kedua barisan baju hitam serta berpuluh-puluh anak buahnya pria dan wanita menempur barisan orang gagah. Iblis itu tak henti-hentinya tertawa. Tetapi ketika menyaksikan Cheng Hai Totiang dapat mengatasi kekalutan barisannya dengan memerintahkan belasan tokoh-tokoh sakti untuk mengepung kedua durjana harimau iblis, naga terkutuk, iblis penakluk dunia mulai gelisah. Tiba-tiba iblis penakluk dunia itu tertawa dan bicara beberapa patah kata kepada Dewi Neraka lalu lontarkan segulung api. Xiao Leong terkejut dan cepat-cepat meneriaki Cheng Hai Totiang, Totiang, hati-hati lah dengan tipu muslihat mereka. Tanda petik. Memang Cheng Hai Totiang sudah dapat menduga bahwa api pertandaan yang dilepas iblis penakluk dunia itu tentu ada tujuannya. Maka ia tumpah ban perhatian untuk mengawasi perubahan yang akan terjadi dalam mulut jalanan. Tetapi sampai beberapa lama belum juga tampak tanda-tanda timbulannya suatu perubahan apa-apa. Selang sepeminum teh lamanya, tiba-tiba angin berhembus membawa bau yang harum. Bau harum itu bertebaran kemana-mana. Xiao Leong yang cepat dapat mencium bau harum itu, banting-banting kaki seraya menghela nafas, celaka. Angin ini mengandung bau harum. Tentulah anak buah iblis penakluk dunia telah menghamburkan racun penyesat pikiran. Tanda petik. Buru-buru ia merogoh botol pil pemberian poh Cheng In yang tinggal separoh isinya. Hanya tinggal delapan butir saja. Setelah ia sendiri minum sebutir, sisanya lalu diberikan kepada Cheng Hai Totiang. Tolong, pil ini berkhasiat menawarkan hawa beracun. Sayang hanya tinggal sedikit. Setelah menerima, bermula Cheng Hai agak ragu-ragu tetapi akhirnya ia minum juga sebutir. Sisanya ia bagikan kepada beberapa tokoh yang sedang bertempur dengan harimau iblis dan naga terkutuk. Bau harum makin lama makin keras dan seketika terjadilah perubahan dalam gelanggang pertempuran. Barisan orang gagah itu mulai lemas. Kebalikannya harimau iblis, naga terkutuk dan rombongan ithengtot yang makin bersemangat. Serangan mereka makin dasyat. Kekuatan yang semula berimbang, saat itu berubah. Seketika terdengar jerit pekikan ngeri ketika harimau iblis, naga terkutuk dan rombongan ithengtot yang mengamuk. Mereka tak ubah seperti gerombolan harimau yang sedang mengganas kawanan anak kambing, ketika di pihak barisan orang gagah makin bertambah menumpuk. Untunglah karena barisan pohon bunga itu sudah berubah menjadi sebuah lapangan yang luas maka angin pun meniup agak keras. Bau harum itu tak dapat berkerumun lama dan terus hanyut di bawah tiupan angin. Melihat barisannya banyak yang berguguran, marah dan sedihlah ceng hai to tiang. Dengan bersuit nyaring ia mencabut kebut pertapaan yang diselipkan di punggungnya lalu loncat melayang ke gelanggang pertempuran. Rupanya jago tua itu tak tahan lagi melihat banyak jago-jago persilatan yang menjadi korban. Sampai saat itu Siao Leong tetap tak mau turun tangan. Ia hanya memandang lekat-lekat ke arah kedua orang berkerudung hitam yang menarik kereta iblis penakluk dunia itu. Iblis penakluk dunia tetap tertawa-tawa dengan congkaknya. Dalam suasana pertempuran yang berhias pekik jelitan ngeri dan gemerincing senjata beradu, suara ketawa iblis itu makin menusuk telinga orang. Pada lain saat Dewi Neraka yang berdiri sambil mencekal tongkat kepala naga itu, tiba-tiba membentak suaminya, Tolol. Mengapa engkau hanya tertawa saja? Iblis penakluk dunia hentikan tertawanya. Tiba-tiba ia menarik sebatang kendali lalu memukul punggung salah satu dari kedua orang yang menarik kereta itu. Orang itu mengeluh pelahan lalu berpaling ke belakang dan bertanya kepada iblis penakluk dunia, apakah perintah Tian Chun? Iblis penakluk dunia menunjuk dengan tangkai kendali ke arah Cheng Hai Taut Yang, serunya, apakah engkau melihat imam tua yang memakai kebut pertapaan itu? Lekas tawan dia hidup-hidupan. Orang berkerudung kain hitam itu mengiakan lalu enjot tubuhnya melambung ke udara. Setelah mencapai ketinggian tahun 2010-an tombak, ia segera menukik ke bawah. Dalam jurus menyelam ke dalam laut menangkap naga, ia meluncur ke arah Cheng Hai Taut Yang. Semula Cheng Hai memang mencurahkan perhatian untuk mengawasi gerak-gerak kedua orang kerudung hitam yang menarik kereta iblis penakluk dunia itu. Tetapi karena suasana saat itu makin genting, terpaksa ia tak dapat bersabar lebih lama lalu terjun ke gelanggang pertempuran. Memang tak kecewalah Cheng Hai Taut Yang diangkat sebagai pemimpin dari barisan orang gagah. Hanya dalam beberapa gebrak saja, ia sudah dapat menolong keadaan dari belasan orang gagah yang sedang terdesak oleh kedua durjana harimau iblis dan naga terkutuk. Gerakan kebut pertapaan Taut Yang itu hampir saja berhasil merobohkan kedua durjana itu. Cheng Hai Taut Yang terkejut ketika melihat orang berkerudung muka itu menukik hendak menyerang dirinya. Cepat ia tinggalkan kedua durjana. Sebelum orang berkerudung itu meluncur ke tanah, ia mendahului menyerangnya. Orang berkerudung itu mengembor keras. Sepasang tangannya yang bersikap hendak mencengkeram tadi tiba-tiba diganti menjadi gerak tamparan. Plak terdengar letupan keras. Cheng Hai Taut Yang terpental. Sampai lima enam langkah ke belakang darahnya bergolak-golak dan dengan susah payah barulah ia dapat menjaga keseimbangan tubuhnya jangan sampai rubuh. Kebalikannya orang berkerudung muka itu enak-enak saja meneruskan peluncurannya ke tanah. Secepat kilat ia gerakan kedua tangannya untuk menampar. Seketika terdengarlah jeritan ngeri dan tiga imam dari Kun Lun Pei yang berada di dekatnya pecah tulangnya dan mati seketika. Gerakan menukik dari udara yang luar biasa dan sekali pukul dapat melemparkan Cheng Hai Taut Yang serta membinasakan tiga tokoh Kun Lun Pei. Benar-benar membuat sekalian orang menjerit kaget. Setelah mengambil napas beberapa saat, Cheng Hai Taut Yang maju menyerang lagi. Dia seorang jago tua yang banyak pengalaman dan luas pengetahuan sekalipun orang itu seluruh mukanya ditutup. Kain hitam, tetapi ia dapat mengetahui dari pukulannya tadi bahwa orang itu bukan lain adalah tokoh yang sudah menghilang selama berpuluh tahun yakni Jong Leng Lojin, pemilik ilmu tenaga sakti Jit Hoa Sin Keng. Sekalipun menyadari bahwa ia bukan lawan orang tua itu, tetapi ia tahu bahwa kecuali dirinya, tiada seorang pun yang mampu menghadapi orang tua itu. Sekalipun dengan keroyokan, juga sia-sia saja. Mulut Jong Leng Lojin mendesis-desis mengeluarkan suara aneh. Sepasang matanya yang tampak dari dua buah lubang, berkeliaran kian kemari lalu memandang lekat ke arah Cheng Hai Taut Yang. Tiba-tiba ia tebarkan kedua tangannya dalam sikap hendak mencengkeram lalu selangkah demi selangkah maju menghampiri. Gulungan asap harum sebentar menguap sebentar hilang. Barisan orang gagah makin lemas. Kebalikannya harimau lebihis dan naga terkutuk makin mengganas. Segera terdengar jerit pekikan ngeri dan korban pun makin lama makin banyak. Jong Leng Lojin walaupun ditahan oleh Cheng Hai Taut Yang. Tetapi jelas takkan dapat bertahan lama. Paling banyak dalam tiga jurus Cheng Hai Taut Yang tentu akan kalah. Saat itu keadaan sudah jelas. Cheng Hai Taut Yang terang tak kuat berhadapan dengan Jong Leng Lojin dan iblis penakluk dunia masih mempunyai seorang jago lagi yang belum diajukan, yakni orang baju hitam dan berkerudung muka yang menarik kereta itu. Menyaksikan keadaan rombongan orang gagah yang sudah makin payah dan korban yang berjatuhan tak terhitung banyaknya, Cheng Hai Taut Yang mengalirkan air mata. Jong Leng Lojin makin maju mendekati. Kedua tangannya lurus dilempangkan ke muka. Sekalipun tiada seorang pun yang tahu ilmu apa yang akan dilakukan orang tua itu, tetapi diam-diam mereka mengucurkan keringat dingin karena mencemaskan nasib Cheng Hai Taut Yang. Cheng Hai Taut Yang pun segera bersiap. Sepasang tinju digenggamnya rat-rat dan disaluri dengan sembilan bagian tenaga dalam. Diam-diam teringatlah Cheng Hai Taut Yang akan kata-kata pendekar laknat Xiao Leong tadi. Hidup matinya dunia persilatan terletak di tangan Taut Yang. Cheng Hai Taut Yang berpaling. Dilihatnya pendekar laknat Xiao Leong masih tegak berdiri di tempatnya. Rupanya tengah merenung sehingga tak mengacuhkan keadaan di sekelilingnya. Cheng Hai Taut Yang menghela nafas lalu kerahkan seluruh semangat dan pikiran untuk menyambut serangan Jong Leng Lojin. Rupanya Jong Leng Lojin khawatir kalau Cheng Hai Taut Yang akan meloloskan diri. Maka sengaja ia berjalan lambat-lambat sambil mengawasi gerak-gerik imam itu. Setelah kira-kira dua langkah di muka Cheng Hai Taut Yang, dengan tiba-tiba Jong Leng Lojin menguat keras dan secepat kilat kedua tangannya mencengkeram bahu Cheng Hai. Dalam kalangan partai-partai persilatan dewasa itu, Cheng Hai Taut Yang merupakan satu-satunya tokoh angkatan tua yang masih tertinggal. Saat itu ia susupkan kebut pertapaan ke baunya lagi lalu gerakan kedua tangannya untuk menghantam dada dan perut Jong Leng Lojin. Gerakan Cheng Hai itu benar-benar suatu gerakan yang amat berbahaya. Karena ia menyadari bahwa cengkeraman Jong Leng itu merupakan salah sebuah jurus istimewa dari imusakti Jit Hoa Sin Keng. Kecuali tokoh yang kepandainya setingkat dengan dia, jangan harap lain orang mampu menghindari. Cheng Hai menyadari hal itu. Ia merasa jauh kalah sakti dengan orang tua itu. Maka ia memutuskan untuk melakukan serangan yang dekat. Biarlah dua-duanya sama terluka. Tetapi ternyata Jong Leng tak mau lanjutkan cengkeramannya. Cepat ia robah sasarannya, menyambar lengan Cheng Hai. Cepat dan tak terduga sama sekali gerakan itu sehingga Cheng Hai tak mampu menghindar lagi. Seketika ia rasakan kedua lengannya tercengkeram oleh dua buah jepitan besi. Cheng Hai kerahkan seluruh tenaga dalam untuk merontak. Tetapi tetap tak berhasil. Bahkan tenaga dalamnya itu berbalik mendampar ke dalam tubuhnya. Huak Cheng Hai tot yang muntah darah. Sepasang lengannya terasa kesemutan dan seketika hilanglah daya perlawanannya. Terima kasih telah menonton!